Masihkan, masihkan Sebuah rumah tempat usaha mebel di jalan Tanjung Alang, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam terbakar. Api mulai muncul sesaat setelah jam buka puasa. Warga yang panik berusaha memendamkan api secara swadaya. Tak lama kemudian, damkar kota Makassar menggerakkan 9 armada dan peluang personil untuk memendamkan api. Api baru padam dalam waktu 30 menit. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kita terbantu dengan bangunan yang ada di samping kiri-kanannya, itu bangunan tinggi. Jadi, di belakang juga kita langsung cepat blok. Jadi, saya kira ada cuma satu rumah yang terbakar. Dan ini bukan rumah kosong, ini ada penguninya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran dalam penyelidikan polsek Mamajang, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ayus melaporkan.